Golok Sakti Jilid 22. Giyok Chin buka rahasia hatinya. Mekeka tampak sedang menduga-duga siapa adanya pemuda yang dimaksudkan oleh si kakek aneh itu. Aku lihat kalian bersembilan terdengar Soe Kiehon berkata pula, yang sudah dapat nama termasuhur di kalangan Kang Ou, tapi buktinya mengecewakan menyeberangi lembah pasir berjalan saja ketakutan setengah mati, beda dengan seorang muda yang datang ke sini dia sudah sampai di puncak si Ban Leng dengan tidak mendapat kesukaran apapun juga, malah dia sudah dapat menolon Ginona yang dicityunya dan sudah dibawa pergi olehnya. Siapa dia tanya Kim To Alip dengan tidak sabaran. Ho Tiong Jong. Semua orang terperanjat mendengar nama itu disebut. Mereka hampir tidak percaya dengan pendengarannya karena Ho Tiong Jong itu sudah mati, bagaimana ia bisa datang ke puncak si Ban Leng? Apakah itu setanya yang datang kesitu? Seng Giok Chin terperanjatnya lain, mukanya berubah seketika jantungnya dirasakan memukul keras. Tiong Jong sudah mendahului kita menolong adik Hang, oh, dia gagah sekali, di mana adanya sekarang si Nona diam-diam menanya pada diri sendiri. Kim To Alip menjublek sekian lamanya. Ia tidak mengerti Ho Tiong Jong bisa hidup kembali. Adakah pemeriksaannya kurang teliti ia bersama Cho Atong Kang memeriksa bersama-sama Ho Tiong Jong dalam penjara air di mana ia sudah melayang jiwanya karena dihajar oleh senjata rahasia Cheng Chiao Niko yang beracun, Tok Kim Chi, pedang emas berbisa. Setelah memikir lebih dalam, ia jadi geli sendirinya ia tidak mengira Ho Tiong Jong pada mempunyai kepandayan yang membuat dirinya itu betul-betul telah tewas jiwanya dengan menggunakan tenaga dalamnya ia sudah dapat membuat dirinya dingin dan tidak bernafas, betul-betul macamnya orang sudah mati. Di samping rasa geli, hatinya bukan main girangnya, karena Kim Hang Jie putrinya, ternyata sudah tidak ada pula pada si kakek dan sudah ditolong oleh itu si anak muda yang gagah dan tampan. Tiba-tiba ia kaget mendengar si kakek berkata, Hektometer hanya sayang sekali lohu sudah memberi tusukan beracun pada Tiong Jong sebagai ganti jiwanya yang luar biasa dalam dunia persilatan dia tidak akan muncul lagi dalam dunia kanggo. Sayang, sungguh sayang. Ya apa mau dikata, kecuali suteku Kong Jatsin dapat menolong jiwanya sudah tidak ada pula orang lainnya lagi. Berapa lama ia bisa hidup menyelak Seng Giok Chin? Dia dapat hidup dalam beberapa jam saja, jawab si nenek. A-a-a-a-a-a lociam poe-e keliru mana lohu bisa keliru. Tiong Jong tidak bisa mati, aku tidak percaya ia bisa mati. Koma. Sebabnya? Kalau dia memang harus mati, tempo hari saja ketika kena. Ceng Chiaw Ni Kong punya tok kimchi. Senjata rahasianya itu amat berbisa, aku tidak percaya jarum maut siang poe-e ada lebih berbisa dari Chiaw Ni Kowik punya tok kimchi. Bisa jarum yang lohu tusukan di tubuhnya itu termasuk di antara lima bisa sedang Ceng Chiaw punya tok kimchi. Termasuk juga dalam itu lima bisa, kalau Tiong Jong tidak mati oleh tok kimchi tentu dia bakalan mati oleh jarum mautku. Itulah rupanya, Tiong Jong memang sudah nasibnya akan binasa dengan racun kesian. Sudahlah, menyelap Kim To Alip. Sekarang lekas kau keluarkan itu anak yang kau tahan, dan kami akan berlalu dari sini. Si kakek delikin matanya akan tetapi ia tidak kata apa-apa, ia ngeloyor pergi sekian lamanya, kemudian datang lagi dengan Tan Kiai Seng, Cucoan Liang dan Kong Sutek. Mereka kegirangan dapat berjumpa kembali dengan paman dan kawan-kawan, terutama Kong Sutek yang kegarangannya paling besar karena telah dapat berjumpa kembali dengan Kong Su Jin, Ngkonya. Kedua saudara itu, yang mendapat julukan Im Yang Siang Kiam, telah berpelukan kegirangan dengan berlinang-linang air mata. Kim To Alip sendiri tenang-tenang saja, karena puterinya telah diselamatkan oleh Ho Tiong Jong. Meskipun anak muda itu sudah kena tusukan jarum beracun si kakek, ia percaya Ho Tiong Jong dapat membawa putrinya ke tempat yang selamat. Mereka lantas pada meninggalkan tempat itu, karena orang-orang yang hendak ditolongnya sudah beres dan kembali dengan selamat. Hanya Seng Giok Chin yang tidak turut mereka pulang. Seng Eng yang percaya putrinya bisa membawa dirinya, tidak berkata apa-apa, ketika si nona menolak untuk turut pulang dengan alasan hendak bercakap-cakap sebentar dengan si kakek, ia hanya memesan supaya si nona berlaku hati-hati. Seng Giok Chin hiburkan Seng Ayah dengan kata-kata yang menentrambati, maka ayahnya telah meninggalkan ia dengan hati lega. Meskipun di mulut tidak mengucapkan apa-apa, tapi di hati Seng Eng sudah menebak seratus persen bahwa puterinya tidak turut pulang bersama-sama tentu hendak menyelidiki Ho Tiong Jong. Sebagai orang tua yang menyayang pada putrinya, Seng Eng mengerti bahwa puterinya telah jatuh hati kepada pemuda yang gagah berani itu. So Kie Hon Heran melihat si nona tidak turut pergi, maka ia lalu menanya. Hei nona mengapa kau tidak turut kepada mereka? Seng Giok Chin tersenyum manis, pelahan-lahannya mendekati si kakek dan berkata pelahan Ciam Pue, aku tidak turut berlalu dari sini karena aku ada sedikit urusan dengan Ciam Pue. Hei, urusan apa lagi menentang si kakek dengan heran soal Tiong Jong, jawabnya. Si kakek buka lebar matanya, pikirnya, si cantik Kim Hang Jie telah menyintai Ho Tiong Jong begitu rupa, kini kembali satu nona elok menaruh perhatian begitu besar kepada si pemuda. Betul-betul Tiong Jong sangat beruntung, hanya sayang dia pendek umur, sudah kena jarum mautnya dan tidak bisa tertolong jiwanya. Tiong Jong kenapa? Tanya si kakek. Kalau Tiong Jong sudah mati, di mana kuburannya kau mau bersembah yang? Ya, jawab si nona telengas titik So Kie Hon mengelah napas, ia mengawasi paras muka si nona yang cantik menarik, yang saat itu mengandung kedukaan. Hatinya kasihan, akan tetapi apa mau dikata, ibarat beras sudah jadi bubur ia sendiri tak dapat menolong jiho Tiong Jong, tapi ia bisa menghiburi si nona, katanya. Nona, Tiong Jong masih belum mati, sebentar malam kira-kira jam 2 baru dia mati. Setelah berkata demikian, kembali si kakek mengawasi wajah yang cantik menarik Nona di depannya, pikirannya saat itu melayang kepada istrinya yang telah meninggalkan dunia. Maka sambil menghelah napas, ia pelahan-lahan angkat kakinya meninggalkan Seng Giok Chin berdiri sendiri. Seng Giok Chin tak tahu, ia harus berbuat bagaimana sekarang. Mau menyusul Ho Tiong Jong, menyusul kemana ia tak tahu kemana perginya si pemuda yang membawa Kim Hang Jie. Ia jadi berdiri menjublek sekian lamanya, pelahan napas terdengar beberapa kali, wajahnya menunjukkan rasa duka. Ho Tiong Jong barusan mendengar Seng Giok Chin memuji-muji dirinya, diam-diam ia merasa bangga, kalau saja pujian itu pada beberapa waktu berselang, tentu ia sudah keluar dari tempat sembunyinya dan mengunjuk diri sambil tepuk-tepuk dada. Tapi kini Ho Tiong Jong sudah ada pengalaman, ia tidak mau unjukkan dirinya sewaktu dirinya di angka tinggi-tinggi, meskipun Seng Hati kepingin menonjolkan mukanya di depan orang banyak terutama diepan gadis jelita seperti Nona Seng Seban saat ia tidak bisa wajahnya yang cantik dan kebaikannya. Kini tegas ia menyaksikan bagaimana Nona Seng begitu memperhatikan dirinya. Ia tidak turut pulang dengan ayah dan pamannya karena ingin mengetahui hal kematian dirinya, pembicaraan yang dilakukan antara Nona Seng dan So Kie. Hang tertangkap nyata dalam telinga si pemuda, hingga diam-diam ia berkata kepada dirinya sendiri. Dia juga menyintai diriku, bagaimana ini jadinya? Hang Jie dan Giok Chin dua Nona cantik jelita pada menyintai aku, kenapa? Ia sendiri tak tahu, apakah lantaran wajahnya cakap-cakap? Atau karena sikap dan pengawakannya gagah? A-a-a-a, mustahil, sebab tak kurang-kurang pemuda-pemuda lain yang lebih tampan dan gagah, malah mereka ada dari tingkatan atas, sedang ia sendiri hanya seorang muda dari kalangan gelandangan saja, ihem, ia tidak habis mengerti. Tiba-tiba ia teringat bahwa dirinya hanya tinggal beberapa jam lagi saja, hatinya menjadi cemas. Di waktu ia mengelah nafas, matanya melihat Nona Seng dengan perlahan-lahan angkat kakinya menuju lembah. Cepat-cepat ia keluar dari tempat sembunyinya dan dengan tindakan ringan yang tidak menerbitkan suara ia menghampiri si Nona. Dari belakangnya ia berkata perlahan, Adik Giok, kau jangan berduka, aku ada di sini. Kaget bukan main Seng Giok Chin, cepat ia berbalik dari depannya berdiri Hotiong Jong dengan muka berseri-seri, wajahnya yang tampan menawan yang selalu menjadi buah matanya. Tapi herannya Seng Giok Chin bukannya mengunjuk ke wajah girang melihat si pemuda saat itu, sebaliknya air mukanya tampak dingin. Ya, bagaimana sekarang setelah kau ada di sini katanya ketus? Hotiong Jong jadi berdiri bengong. Sama sekali ia tidak mengira bahwa akan mendapat jawaban begitu ketus dan air muka yang dingin, aneh, pikirnya. Kau kira dirimu seorang gagah perkasa, bukan? Hektometer. Tidak tahu malu. Kegirangan dan kemesraan Hotiong Jong seketika itu lenyap tak berbekas ia seolah-olah diguyur air dingin dengan mendadak saja badannya dirasakan menggigil. Tadinya ia menduga Seng Giok Chin menyambut ia dengan mesra, karena ia menyaksikan sendiri, bagaimana gelisah dan benar perhatian Seng Giok Chin terhadap dirinya yang dikatakan sudah kena racun dan akan menemukan ajalnya. Heran kenapa sikapnya demikian dingin? Ah, dasar hati wanita sukar diduga. Ketika Seng Giok Chin perlakukan Hotiong Jong demikian? Soalnya adalah karena si nona merasa malu. Tadi perbuatan dan percakapannya dengan si kakek pikirnya telah diketahui oleh si pemuda, itulah berarti bahwa rahasia hatinya telah diketahui semua oleh Hotiong Jong. Ia merasa malu sendiri, maka juga ketika mata ayah kebentrok dengan matanya si pemuda, lantas saja selebar mukanya menjadi merah jengah. Untuk menebus rasa malunya ia coba unjukkan muka dingin dan ucapan perkataan ketus, tapi ia salah hitung, karena justeru demikian si pemuda yang berada tangkuh lantas mengambil jalannya sendiri. Hotiong Jong bukannya itu pemuda yang gampang menekuk lutut di depannya wanita cantik, boleh diinjak-injak kepalanya, asal si nona untuk sikap manis pemuda si ho itu adanya angkuh dan dapat menghargai dirinya sendiri. Mukanya lantas berubah, ia tidak unjuk senyumannya lagi dan menjawab ucapannya si nona. Ya, nona seng harapkah suka maafkan, kalau karena kedatanganku ini ada mengganggu ketentramanmu. Budimu yang telah kuterima, aku tidak akan melupakannya. Nah, selamat tinggal. Setelah berkata demikian Hotiong Jong lantas berlalu dari depan si cantik Seng Giok Chin jadi kebingungan. Barusan kedengarannya enak sekali ketika Hotiong Jong mengucapkan kata-kata adik Giok, sekarang sudah berubah lantas dengan nona seng, inilah ada tanda bahwa pemuda itu menolak sikapnya yang barusan diunjuk itu. Ia tidak menduga sama sekali kalau pemuda itu berkepala batu dan tidak tunduk oleh kecantikan. Maka cepat-cepat ia memburu, eh, Engko Jong, kau tunggu dahulu, teriaknya. Hotiong Jong hentikan tindakannya. Ada urusan apa lagi tanyanya. Kau sekarang hendak pergi kemana? Hotiong Jong tidak menjawab, ia harus angkat bahunya dan gelengkan kepala. Pikirnya betul-betul hati wanita sukar ditebak arahnya. Barusan ia begitu ketus dan dingin, kini ramah-tamah dan menanyakan pula tentang dirinya hendak pergi kemana, tak pernah mau tahu urusan orang, mau pergi kemana itulah ada urusannya sendiri. Meskipun ia akan menghadapi kematian, tapi untuk dihina seseorang wanita, nanti dahulu, maka ia segera melangkah lagi hendak meninggalkan si nona, yang kini sudah jinak dan lunak. Seng Giok Chin gelisah menghadapi kepala batu, maka ia cepat memegang tangannya dan menanya pula dengan suara halus merdu dan tidak lupa mulutnya yang mungil menyungging senyuman. Engko Jong harap jangan marah, barusan aku berlaku kurang sopan, harapkah suka maafkan, sebenarnya bagaimana rencanamu kau mau pergi kemana? Aku sendiri tidak tahu, tapi aku harus lekas meninggalkan tempat ini, Ho Tiong Jong menjawab sambil berjalan. Si nona mengintil di sampingnya. Engko Jong menurut pikiranku sebaiknya kau mengikuti aku, buat aku coba menyembuhkan racun yang ada di tubuhmu, Ho Tiong Jong ketawa getir. Kau baik sekali nona Seng, jawabnya, Terima kasih kau tak usah repot-repot karena diriku, sebab aku sendiri bisa mengatasinya. Perih hatinya Seng Giok Chin, kembali ia mendengar si pemuda memanggil, nona lagi padanya bukannya adik, itu tandanya masih marah kepadanya. Seumurnya Seng Giok Chin belum pernah begitu merendah pada orang, juga belum pernah mendengar kata-kata yang acuh tak acuh seperti Ho Tiong Jong, maka hatinya sangat perih dan ia kepingin menangis oleh karenanya. Ia melihat si pemuda meninggalkan kepadanya. Terpaksa ia memburu pula, sambil menyekal lengannya pula ia berkata, Engko Jong kau benci padaku? Kenapa aku harus membenci kau? Kau kelihatannya acuh tak acuh terhadapku. Ya, di antara kita tidak ada hubungan lain, kita hanya sebagai kenalan sepintas lalu saja dan itu mudah dilupakan, budimu yang aku terima, selama aku masih hidup tentu aku tidak akan melupakannya. Kembali Seng Giok Chin hatinya merasa ditusuk-tusuk. Perih sekali hatinya ia menyintai si pemuda, tapi ternyata pemuda itu tidak mengerti akan cintanya. Tapi itu bukan salahnya Tiong Jong, salahnya sendiri barusan membuat sakit hatinya si pemuda yang berada tinggi. Ia menyesal, bagaimana akalnya supaya ia dapat baik kembali? Mari kita bicara, mengajak si nona sambil menarik lengannya si pemuda pergi ke bawahnya pohon yang rindang. Keduanya buat sejenak lamanya tinggal membisu. Seng Giok Chin tundukan kepala, sedang Hoti Yong Jong saban-saban mendengak melihat ke langit seolah-olah ada apa-apa di situ yang dicari. Suatu saat ia memandang si nona ang menundukan kepala sambil bakal main ujung bajunya. Nona seng ada urusan apa kau ajak aku ke sini tiba-tiba si pemuda membuka pembicaraan. Seng Giok Chin tidak menjawab, hanya dari sepasang matanya yang jelita tiba-tiba mengeluarkan air mata. Hoti Yong Jong kaget melihat Seng Giok Chin menangis. Kau kenapa tanyanya heran? Eng Ko Jong, kata si nona sambil terisak-isak apa kau masih marah padaku? Kenapa aku mesti marah padamu? Eng Ko Jong, kau tak tahu isi hatiku terhadapmu, Hoti Yong Jong melengak. Sebelum ia membuka suara menanya, si nona sudah mulai melanjutkan kata-katanya secara belak-belakan. Ia bukan seorang nona pemaluan atau pingitan, ia tidak tereng aling-aling untuk mengatakan isi hatinya di depan pemuda pujaannya. Eng Ko Jong, seumur hidupku selain ayah yang aku amat pikiri, tidak ada lain orang lagi. Tapi sejak hari itu, waktu kau menolong diriku tanpa menghiraukan diri sendiri telah menempur sepasang orang ganas hatiku terus memikir padamu. Hoti Yong Jong berdebaran hatinya mendengar pengakuan si nona, ia tidak menyangka bahwa si nona berani secara. Terang-terangan membuka rahasia hatinya, ia terus mendengarkan lanjutannya si nona bicara. Malah, aku lebih berat memikiri dirimu daripada ayahku sendiri, pikirku setelah kau mati, aku akan mencukur rambut masuk menjadi niko untuk melayani suhu di tasan. Setiap hari aku akan tetap mengenangkan dirimu, mendoakan supaya arwahmu di alam baka mendapat tempat yang lapang. Seng Giok Chin sampai di sini sudah tidak dapat menahan rasa sedihnya lagi, maka ia telah menangis makin sedih dan jatuhkan dirinya dalam pelukannya Hoti Yong Jong. Ia menangis terisak-isak di dadanya si pemuda yang lebar dan kuat. Hoti Yong Jong sementara itu sudah tak dapat berkata-kata saking kagetnya. Kaget, karena ia tidak menyangka si nona ada demikian besar cintanya terhadap dirinya, ia menyesal akan perlakuannya tadi, yang membuat si nona merasa tidak enak hatinya, perlahan-lahan ia memenangkan hatinya. Sambil mengusap-ngusap rambutnya si nona yang hitam mengkilap dan tumbuh subur ia menghibur. Adik Giok kau jangan berkata demikian aku hanya seorang pemuda gelandangan, tidak punya rumah tangga yang tentu, malah orang tua sendiri belum tahu di mana adanya. Masih terlalu banyak pemuda-pemuda pantaranku, yang lebih tampan, gagah dan tinggi kedudukannya maupun ilmu silatnya, maka bagimu masih mudah saja untuk memilihnya bukan? Kau, Eng Ko Jong, memotong si nona dengan air mata masih berlinang-linang, memang tidak salah ucapanmu barusan, banyak yang lebih cakep dan cerdik daripada kau. Tapi kau adalah kau, mereka adalah mereka, mereka bukannya kau. Eng Ko Jong, kau tidak tahu, meski sekarang badanku belum menjadi milikmu, tapi hatiku telah lama menjadi milikmu. Maka kalau kau mati, hatiku juga berarti mati, mengikuti kau dikubur, selanjutnya aku akan hidup dengan semangat melayang-layang dan mungkin, setelah suhu menutup mata aku juga akan menyusul rohmu ke tempat bakar. Adik Giok, suara merdong menyelusup di telinga si nona, sedang mulutnya ditekap oleh si pemuda pujaannya, kau jangan berkata demikian, aku serah mendengarnya, nah, sekarang coba dongakan wajahmu yang cantik. Seng Giok Chin menurut, dengan air mata masih berlinang-linang, ia dongakan mukanya menatap wajahnya Ho Tiong Jong yang bersenyum kepadanya. Sejenak lamanya keduanya saling memandang dengan tidak merasa puas. Tangannya Ho Tiong Jong yang kiri dipakai menunjang dagunya si nona, sedang yang kanan dipakai mengusap-usap jidat, rambut, pipi dan mulutnya si nona yang mungil, matanya terus menatap seolah-olah tidak mau berkedip. Si nona diperlakukan demikian, tinggal manda saja malah merasa sangat bahagia. Adik Giok, kata si pemuda dengan suara pelahan, aku cinta padamu, aku ingin memandang wajahmu sepuas-puasnya, supaya kalau aku nanti mati dapatlah aku mengenangkan wajah yang elok jelita dari kekasihku dayam dunia. Suara Ho Tiong Jong parau kedengarannya, karena menahan rasa sedih yang mencengkeram hatinya. Tampak pada kedua belah matanya ada meneteskan butilian air mata, sedang sepasang matanya Seng Giok Chin yang barusan baru berhenti menangis, kini mendengar kata-kata itu kembali mengeluarkan air mata dengan berasnya. Keduanya jadi saling peluk dengan sangat mesra seakan-akan tidak ingin berpisahan pula, keduanya saat itu merasa sangat bahagia, melupakan untuk sesaat itu atas kematiannya si pemuda yang sebentar lagi akan terjadi. Suaranya Ho Tiong Jong yang memanggil adik Giok terus berkumandang dalam telinganya si Nona, jasanya seperti suara musik yang merdu, ia bersenyum, diam-diam dan balas memeluk rat-rat pada si pemuda yang memeluk kencang tubuhnya seakan-akan sudah tak mau melepaskannya lagi. Tiba-tiba Ho Tiong Jong mendorong dengan perlahan tubuh si Nona yang harum semerbak, pikirannya kalut perasaannya cemas meluap-luap dan ia menyesal bahwa umurnya akan demikian pendek. Kalau saja ia diberi panjang umur, alangkah bahagianya ia hidup didampingi seorang wanita elok seperti Nona Sengeng yang mencintai setulus hati. Adik Giok, sudah waktunya kita berpisahan, terdengar si pemuda pelahan sambil mendorong tubuhnya si pemudi pelahan. Seng Giok Chin berkeras tidak mau dipisahkan dari tubuhnya. Eng Ko Jong, ia berbisik, biarkan aku ikut kemana kau pergi temponya ada sangat singkat untuk kita akan berpisahan selama-lamanya, dengan begitu dapatlah nanti aku mengenangkan wajahmu di bawah sinarnya lampu Seng Buddha. Ho Tiong Jong kaget, ia tidak tega untuk mendorong si Nona yang memeluk rat-rat tubuhnya. Adik Giok semestinya aku tidak boleh berbuat begini, aku harus bersikap dingin padamu, memancing kebencianmu, supaya kau dapat melupakan aku. Tapi, ya, barusan kau kata hendak mengikuti aku sampai aku. Ihust, kata Seng Giok Chin, sambil menekap mulutnya si pemuda dengan jari-jari tangannya yang halus-mulus. Jangan teruskan bicaramu, aku serah mendengarnya, sebaiknya kita bicarakan hal-hal yang membahagiakan hati saja. Ho Tiong Jong menatap wajah cantik dari Seng Giok Chin, kerlingkan matanya yang menjalin hati, membuat Ho Tiong Jong lemas karenanya, maka ia bersenyum dan berkata dengan pikiran lega. Baiklah, aku menurut saja padamu. Seng Giok Chin berseri-seri, air matanya yang barusan berlinang-linang telah menghilang entah kemana. Perlahan-lahan ia keluar setangannya, hendak menyeka bekas menangis tadi. Ho Tiong Jong cepat merebutnya setangan yang harum semerbak ini, ia sendiri yang menyekap lahan-lahan air yang masih mengeram di telakupan dan bulu matanya yang halus lentik, oh bagaimana bahagia Seng Giok Chin pada saat itu. Keduanya saling menatap dengan bersenyum-senyum. Tangannya Nona Seng yang halus memegang tangannya si pemuda, diajaknya untuk berduduk pada sebuah batu besar yang tidak jauh dari situ. Eng Ko Jong, kata Sinona, setelah mereka duduk berendeng, semula aku tidak memperdulikan segala kejadian kini aku merasakan akan kedatangannya malaikat tel maut. Setelah aku menyaksikan perbuatanmu menolong si lemah memberantas si jahat, hatiku jadi tergerak. Aku berjanji akan membuang perangaiku yang sudah-sudah dan selanjutnya akan menjalankan kebenaran seperti kau. Bagus itu, bagus adik Giok. Setelah aku, dia tidak dapat melanjutkan bicaranya karena mulutnya kembali dibekap oleh tangan yang mungil Seng Giok Chin. Matanya melotot kepadanya seolah-olah menegur kenapa ia hendak berkata pula yang menyeramkan itu. Ho Tiong Jong merasa bersalah, maka ia berseri-seri kemudian berkata, Adik Giok, maafkan aku barusan aku kelupaan. Aku harapkan jangan timbulkan soal demikian pula, yang memikin hatiku sangat pilu dan kepingin menangis apakah. Kau senang melihat aku menangis terus-terusan demikian si nona menyesalkan. Iyah deh aku tidak berani lagi, jawab si pemuda bergurau. Seng Giok Chin ketawa, suasana menjadi gembira lagi, keduanya meneruskan percakapannya. Seng Giok Chin menyatakan pikirannya. Eng Ko Jong meski betul katanya kau tak iapal ditolong lagi, tapi apa salahnya sebelumnya waktunya sampai, kita berdaya untuk mencari pemunah racun yang ada di tubuhmu. Siapa tahu Tuhan memberkahkan kita dapat hidup bahagia nanti Ho Tiong Jong diam saja. Tapi otaknya bekerja, ia pikir, tubuhnya sudah tiga kali kena racun. Pertama karena goresan kukunya Tok Kei, kemudian Toat Kim Chi dari Cheng Chiao Niko yang ia gigit dengan giginya, lantas belakangan diinjeksi oleh jarum mautnya si kakek aneh dari lembah pasir berjalan. Tiga macam racun sudah mengaduk dalam tubuhnya, mana mungkin dirinya ketolongan dari bahaya kematian. Melihat si pemuda diam saja. Seng Giok Chin meneruskan bicaranya. Oh, ya, sekarang aku baru ingat, Lo Chiampo E Kong Yat Sin sering-sering datang ke gunung Pokei San menyambangi seorang sahabatnya untuk bercakap-cakap. Dari sini gunung itu jaraknya hanya seratus li saja. Aku kira, dalam waktu dua jam kita sudah bisa sampai, siapa tahu peruntunganmu panjang umur, dengan Tuhan yang menghasil kau dapat ditolong. Dia ada mempunyai hubungan baik dengan ayahku, maka aku akan minta supaya bagaimana juga ia dapat menolong dirmu. Eh bagaimana kau pikir? Ho Tiong Jong terbuka sedikit harapannya, ia menyetujui usulnya si nona untuk pergi ke sana. Di saat mereka pada bangun berdiri dari duduknya, tiba-tiba muncul So Kiehon di hadapan mereka. Hei, kalian lagi merundingkan apalagi bukan lekas pergi tegurnya kasar. Ho Tiong Jong beringas, agaknya ia sangat marah pada si kakek yang menginjeksi dirinya dengan jarum mautnya. Tapi sebelum pemuda membuka suara, Seng Giok Chin menalangi padanya menjawab, Hei, kau ini orang tua Baul benar, sekarang juga kira memang hendak meninggalkan tempatmu. So Kiehon melihat sepasang matanya si nona merah seperti habis menangis, hatinya menjadi lemas. Tidak tega berlaku keterlaluan, ia hanya menyuruh supaya mereka buru-buru meninggalkan tempat itu. Matanya Ho Tiong Jong mendulik, I.H.M., ia mengeram, kalau kepandaianku di atasmu, aku akan membereskan kau kakek serakah ini mengangkangi seluruh gunung. So Kiehon berubah wajahnya, ia tidak senang mendengar perkataan Ho Tiong Jong. Becah, kau jangan banyak omong. Sekali lagi kau berani berkata begitu awas demikian ia mengancam. Ho Tiong Jong meluap amarahnya. Ia nekat dan hendak menempur lagi si kakek, meskipun ia sudah dipecundangi dan tahu bahwa kepandainya belum nempil untuk melayani si kakek. Pikirnya, sudah kepalang, toh dirinya bakalan mati, takut apa sama si kakek yang kejam itu. Tapi Senggyok Chia lebih sabar, ia tahu meski ia berdua bersatu juga mengerubuti si kakek masih bukan tandingannya, apalagi Ho Tiong Jong seorang diri menghadapinya, maka ia sudah kasih isyarat kepada si pemuda dengan kerlingan matanya. Sabar lo Ciam Poe, jangan berbuat sekasar itu kepada kami, toh kami hanya menginjak Liu Soa kok hanya untuk sekali ini saja, untuk apa kau jadi marah. Si kakek mendengar tata bahasanya demikian halus dan merendah, hatinya lemas, terdengar ia menghela nafas, kemudian berkata, Ya, kalian tidak tahu kesusahan hati Loh Hu. Sebenarnya, Loh Hu tidak punya maksud memberlakukan kalian kasar. Tanda petik. Ho Tiong Jong mendengar perkataannya si kakek, lantas terlintas dalam ingatannya suatu penemuannya tempoh hari. Aku tahu kau punya kesusahan hati, katanya Soe Kiehon berubah wajahnya, ia mengawasi si pemuda sejenak. Bagaimana kau tahu kesusahan Loh Hu? Kau tentu sedang memikirkan benda wasiat yang kau cari tak ketemu, bukan? Si kakek tergetar hatinya, ia heran kepada pemuda ini dapat menebak dengan tepat kesusahan hatinya. Apa artinya perkataanmu itu? Tanya si kakek. Sekarang kau terangkan dahulu kesusahan hatimu, nanti aku akan kasih tahu apa-apa yang membuat terhibur kesusahanmu. Si kakek terheran-heran mendengar bicaranya Ho Tiong Jong. Ya Loh Hu sudah puluhan tahun lamanya tapi selama itu belum juga dapatkan benda yang Loh Hu maksudkan. Ho Tiong Jong ketawa, aku tahu kesusahan ini, kau lentu mencari itu patung yang melukiskan tubuhnya satu wanita Loh benar tidak? Hei bocah tei ya si kakek, kau bohong mana bisa jadi kau dapat menemukan benda itu di gunung si Eban Leng ini, tentu kau menemukannya di luar gunung. Aku sudah memegangnya, aku sudah melihatnya, bahkan sudah membaca apa bunyinya tulisan yang diukir pada patung si cantik itu, jawab Ho Tiong Jong So Kiehon terbelalak matanya, ia mengawasi si pemuda tanpa berkesiap. Bocah, kau lekas beritahukan pada Loh Hu, di mana letaknya dan apa patung itu sudah diambil olehmu. Bicara Loh Hu, kalau sedikit, membohong Loh Hu tidak perkenankan meninggalkan tempat ini. Mungkin Loh Hu akan membuka pantangan membunuh dan hilangkan jiwa kalian. Seng Giok Chin terkesiap hatinya, ia jerih juga menghadapi si kakek yang sedang kalap mendengar berita tadi dari Tiong Jong. Tapi sebaliknya Ho Tiong Jong tidak takut, ia tertawa bergelak-gelak. Kakek kejam, aku Ho Tiong Jong tidak nanti takut dengan ancamanmu sekarang mati dan nanti mati, untukku sama juga bukan? So Kiehon jadi melongo. Memang benar juga kata-katanya si pemuda, ia sudah kena jarum injeksi mautnya lagi beberapa jam menemui kematiannya, kalau sekarang ia membunuhnya sama juga, tidak banyak bedanya ada terlebih cepat ia menemui kematiannya. Ia menyesal sendiri tidak dapat memunahkan racun jarum mautnya, kalau tidak boleh ia memunahkan dahulu racun yang pada di tubuhnya si pemuda untuk mengorek rahasia yang diketahui oleh si pemuda itu dengan jalan menyiksa dirinya. Kini gertakannya tidak mempan maka dengan mendongkol ia sudah tinggalkan pergi sepasang muda-mudi itu. Mereka juga tidak ambil peduli si kakek dan lantas angkat kaki dari situ. Tapi tidak dinyana si kakek kemudian balik lagi dan menegasi, katanya, Hei bocah, apa patung itu kah sudah ambil? Tidak jawab Ho Tiong Jong sambil terus berjalan, hingga si kakek menjadi tidak senang pertanyaan dianggap sepi. Dalam gemasnya, ia sudah keluarkan kepandainya menotok dari jarak jauh, sebentar lagi Ho Tiong Jong dan si Nona pada jatuh rubuh. Hihihi, si kakek tertawa aneh, ketika melihat korbannya rubuh, ia datang menghampiri lalu keluarkan rantai wasiatnya, dan merantai muda-mudi itu diikatnya pada pohon masing-masing sejarah kira-kira satu tumba. Mereka diikat berhadap-hadapan, setelah mana ia lalu membuka pula semua totokannya, sehingga saling susul Seng Giok Chin dan Ho Tiong Jong mendusin. Si Nona merasa girang, ketika siuman melihat Ho Tiong Jong tak kurang suatu apa hatinya lega, sebaliknya si pemuda, ketika membuka matanya bukan main gusarnya pada So Kiehon, ia mencaci maki si kakek. Kau ini tua bangka tidak tahu diri, kejam dan tidak punya peri kemanusiaan bagaimana tidak hujan tidak angin mau berlaku sewenang-wenang lagi pada kami? Apa belum puas dengan jarum mautmu yang ditusukan kepada aku? Tapi So Kiehon tidak jadi marah, malah ia ketawa terkekeh-kekeh. Kau sayang pada dia tanyanya kemudian sambil menunjuk pada Nona Seng. Tentu, kan mau berbuat apa sahut Ho Tiong Jong beringas. Hihihi, kalau kau sayang padanya, lekas cerita terus terang, lohu tidak akan mau mengganggu seujung rambutnya? Tidak kau jangan kena digertak olehnya, Engko Jong, kalau kau menuruti kemauannya aku akan membenturkan. Kepalaku mati di sini demikian si Nona berkata dengan suara gemas dan pasti. Hihihi, dia cerita juga boleh kenapa? Tidak aku tidak suka menyenangkan hatimu, kau kakek kejam. Bocah, kau jangan bikin lohu jadi marah bentak So Kiehon pada Nona Seng. Tidak aku tidak takut kau marah. Eh, Engko Jong kalau kau memberitahukan kepadanya aku akan menggigit lidahku untuk mati di sini. So Kiehon benar-benar marah. Ia angkat tangannya menampar pipinya si Nona hingga bersuara nyaring. Si Nona sangat malu dihina demikian rupa seumur hidupnya ia baru mengalamkan kejadian itu. Dengan air metu bercucuran ia memaki si kakek kalang kabut, tapi tidak diladeni oleh So Kiehon. Di lain pihak Ho Tiong Jong perhatinya melihat kekasihnya diperhina demikian rupa oleh si kakek. Tapi apadaya ia tidak mempunyai tenaga untuk melawannya, ia hanya menyesalkan dirinya yang tidak punya guna. Tapi So Kiehon juga sesudah menampar si gadis. Harinya merasa sangat menyesal. Ia terburu nafsu. Bukannya ia punya maksud untuk menghina seorang wanita, ia berbuat demikian karena tidak tahan oleh perasaan gusarnya. Ia lalu menghadapi Ho Tiong Jong dan berkata, Bocah Lohu sudah mengambil ketetapan untuk melepaskan kau dan dia. Tapi dengan syarat, ialah kesatu kalau kalian sudah merdeka kau menjamin dia tidak akan membuat pusing Lohu, kedua kau harus bersumpah bahwa benda itu masih di puncak gunung ini tidak dibawa olahmu. Bagaimana kau sanggup? Si kakek rupanya merasa khawatir juga si Nona kalau sudah dimerdekakan akan ngamuk dan merangsak dirinya, meskipun ia sendiri tidak takuti senggyok cinta tapi biar bagaimana juga ia merasa sungkan melayani seorang anak perempuan yang pantas menjadi buyutnya. Ho Tiong Jong pikir-pikir syarat-syaratnya itu dapat diterima sebab kalau ia terus membandel, dikhawatirkan si Nona akan mendapat tambah penghinaan yang tak ada perlunya dari si kakek. Maka ia lalu mengawasi pada senggyok cin, seakan-akan yang meminta persetujuaannya. Senggyok cin mengerti, ia pikir memang tidak ada gunanya membandel. Paling perlu lekas-lekas mereka dapat kemerdekaannya, supaya Ho Tiong Jong cepat-cepat mendapat pertolongan dari Kong Jatsin. Maka ia lantas mengasihi syarat dengan matanya, bahwa ia mupakat si pemuda menerima baik syaratnya se-kakek. Bagaimana? Si kakek mendesak. Ya, aku terima syaratmu itu. Kalau aku membawa patung itu, biarlah langit dan bumi menghukum diriku. So Kiehan tertawa gelak-gelak. Ia percaya perkataan si pemuda, maka seketika itu ia telah melepaskan mereka lagi. Senggyok cin cepat-cepat mengajak Ho Tiong Jong meninggalkan tempat itu. Mereka menuju ke gunung Pokeisan di sepanjang jalan, mereka bercakap-cakap meskipun di wajah mereka kelihatan gembira, tadi dalam hati masing-masing cuma Tuhan yang tahu. Mereka khawatir akan gagal racun pada tubuh si pemuda tak dapat ditolong karena tidak dapat menemui dewa obat Kong Jatsin. Mereka beli seekor kuda naiki berdua. Gunung Pokeisan itu tidak seberapa jauh mereka hanya memerlukan setengah jam saja berkuda sudah sampai di tempat yang dituju. Ketika mendaki gunung tersebut sampai, di tengah-tengahnya Senggyok cin telah menangis, karena hatinya sangat sedih memikirkan nasib sendiri dan Ho Tiong Jong, pemuda pujaannya, ia berkata pada si pemuda. Ya, Eng Kho Jong hatiku merasa takut sekali, kau takuti apa tanya si pemuda heran. Kalau-kalau kita tak dapat menjumpai orang yang akan diminta pertolongannya, bagaimana baiknya, ya? Kau jangan meninggalkan aku, Ho Tiong Jong mendengar kata-kata si Nona, hatinya sangat pilu. Kau jangan takut, jiwa manusia di tangan Tuhan menghibur Ho Tiong Jong, tapi berbareng ia sudah menotok jalan darah si Nona hingga ia ini jatuh lemas. Ho Tiong Jong cepat menahan tubuhnya si Nona yang hendak rubuh, perlahan-lahan si jelita diturunkan dan kuda dan diletakkan di atas rumput di bawah satu pohon siung yang rindang. Matanya si Nona mengawasi si pemuda dengan sayu, seolah-olah mau menanya, kenapa menotok dirinya? Kemudian memeramkan matanya tidur pulas. Adik Giyok jangan kecil hati. Aku terpaksa menotokmu, supaya kau jangan turut aku ke sana, sebab kalau benar tidak menemui orang yang dicari, repotlah nanti aku karena kau putus asa. Kau beristirahatlah sebentar di situ, aku segera akan kembali. Lah boleh dikata telah berkata-kata sendirian, karena Seng Giyok Chin saat itu sudah tidak sadarkan dirinya, ia sudah pulas karena totokannya tadi. Ia menghampiri kudanya dan ditambat pada sebuah pohon cepat. Hotiong Jong gerakan kakinya naik ke atas gunung. Sesampainya di puncak benar saja ia dapatkan rumah yang dimaksud. Ia tampak mencil sendirian, hingga tidak sukar untuk Hotiong Jong mencarinya setelah berada di depan rumah, ia lalu mengetuk pintunya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!